Abang, tadi Ustaz kata tadi boleh mandi teranjang lah kita Bini masuk mandi teranjang, pengurusi pun masuk Urusi tengok bini teranjang Meninggal dunia Yang melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin Oke guys disini kita akan lanjutkan Kita akan mengaji lagi bersama Ustaz Azhar Idrus Banyak sekali daripada teman-teman sekalian yang suka ketika saya dan teman-teman sekalian itu mengaji kepada Ustaz Azhar Idrus Dan disini banyak sekali ilmu-ilmu yang pasti kita akan dapatkan ketika kita mengaji bersama Ustaz Azhar Idrus Sebab daripada soalan-soalan jemaah yang bertanya kepada Ustaz Azhar Idrus Itu mewakili kita dan saya juga ya Kadang pertanyaannya sama tapi kita kadang gak tau gimana istilahnya nak bertanya ya kan Nah langsung saja guys tanpa lama-lama Jom kita tengok video Ustaz Azhar Idrus ini Let's go Ada lagi yang nak bertanya Kita baru ada lebih kurang 40 soalan Kita perlukan lebih kurang 200 soalan lagi Masya Allah Pelan-pelan Kalau budak putih drama tu tak lalu kat kita panggil lah Ni tak dia tak lalu selamat Selamat Nampak Be kuat Bakhir Bakhir Pelan-pelan Dik jangan ikut dia Lalu pun tu Ni tu tengok keliling Orang duk panggil tu tengok keliling Itulah harta Pakai mahal mana pun Jadi kain buruk Tapi mahal Sardak tu Apa yang kamu durma Bakat abakaitum Itu harta kamu yang kekal Orang puan ada kutik tau Ada? Jangan tak kutik Rampuan dia duit banyak Rampuan dia banyak pada lelaki dia Betul tak? Duit dia suku Lelaki dia bagi suku Minta dengan lelaki pulak suku Curi lelaki lagi suku Faham tak? Aku tahu aku banyak hilang Allah Baik Teruskan memberi dan mengutip derma Walaupun saya memulakan menjawab persoalan Teruhkan kutik derma dan teruhkan menderma Tak ada masalah Baik Kita pergi pada soalan yang pertama Jangan berhenti kutik derma Sehingga selesai Seorang tuan lembu Ada seekor lembu Untuk dikorbankan Dan dah cukup tujuh bagian untuk korban Kemudian lembu itu hilang Tuan lembu pun hutang lembu Dengan toke lembu lain Dan bayar hutang lembu itu selepas tujuh bagian Orang yang nak korban itu bayar Adakah sah lembu itu dikorbankan? Jawapnya sah Betul Mula-mula nak beli lembu Mula-mula ada lembu seekor Bila ada lembu seekor Dia pun panggil orang Siapa nak masuk korban Saya ada lembu seekor Orang-orang tujuh orang bersetuju Bila bersetuju Lembu korban itu hilang Dia dengar dia nak kena korban Dia pun lari Jadi toke lembu Beli lembu lain pula Sebagai ganti Pukulnya harus Faham lagi? Cuma kena ingat Bila lembu yang pertama hilang Kita nak ganti lembu Nak beli lembu baru Kita ambil lagi sekali lagi Wakil jual beli Daripada orang yang masuk korban Telefon Maklum Duka cerita Lembu saya hilang Saya nak korban Jadi esok saya akan beli lembu baru Sebagai ganti Sila tujuh orang ini Nak Lapaskan Wakil membeli lembu Faham? Jadi masing-masing Masuk korban pun berkata Saya wakilkan awak Membeli Nak Bagian Satu bahagian Daripada sekel lembu korban saya Tujuh orang ucap Boleh pergi beli lembu Faham? Itu cara dia Dia ingat kan Nak masuk korban Bukan lembu kita Dua perkara kena buat Pertama wakil Mereka belikan lembu Yang kedua wakil Supaya sembelitkan Okey Faham? Soalan seterusnya Saya mu'allah Beberapa bulan yang lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Pendapatan keluarga saya Bagian besar Dari sumbangan yang Sumber yang haram Tapi ia perlu untuk Membiayai Menyari keluarga Kalau saya membeli Peralatan memasak Contohnya seperti kuali Dengan duit tersebut Adakah makanan Dikira haram? Terima kasih Doakan saya istiqamah Semoga kamu Termasuk dalam orang-orang Yang istiqamah Dengan agama Islam Amin Amin Baik Kita memasak Kita beli kuali Daripada duit haram Contoh Kita kita masak Adakah makanan Itu jadi haram? Dengar baik-baik Makanan jadi haram Bukan dengan kuali Yang haram Tapi kuali Yang najis Okey Kita pergi makan Kedai orang kapi Kuali itu tadi Diletak minyak Babi Untuk makanan Orang kapi order Bila kita order Pula mie goreng Dia ambil kuali Yang sama Tidak basuh Secara syarak Kuali itu najis Kalau najis Yang diguna tadi Mutawasita Mutawasita Wajib basuh Air bersih sekali Sekurang-kurang Kalau najis itu Mughal lazah Wajib basuh Air tanah Dan air bersih Enam kali Tapi orang kapi Dia tak erti Faham? Maka kita makan Nasi goreng Yang sudah terkena Najis Situ haram Faham? Ada pun Kuali yang dibeli Daripada sumber Yang haram Dia tidak Menajiskan makanan Tapi perbuatan kita Membeli Dengan benda Yang haram itu Perbuatan itu Berdosa Faham? Soalan seterusnya Apakah hukum kita Upload video yang Mendedahkan aurat Di dalam Youtube Ini zaman Youtube Jawapnya Apa yang halal Halallah Upload kita Apa yang haram Ditengok Haramlah Perbuatan itu Kita ambil Satu video Contoh Banyaknya ni Video-video Bukan sahaja Daripada syarikat-syarikat Film Drama Dan sebagainya Video dari Netizen sendiri Gambit Gambar bini Pakai seluruh pendek Dalam rumah Gambar bini Berkemban Gambar bini Gambar tak tutup Aurat Boh dalam Video Masuk dalam Youtube Betul tak? Kenapa Bersuka-suka Macam-macam Tanda silaturahim Dan sebagainya Nah Semua itu Haram Siapa yang Rela Model Menjadi model Yang nampak Aurat Maka dia Berdosa Selama dibuka Dibu oleh orang 10,000 View 10,000 Dosa Kenapa Itu dosa yang mudah Bagi orang-orang Yang Sengaja Ada pun Kalau video itu Bukan tuan Dia yang upload Tuan punya badan Nampak Aurat Tidak Reza Orang lain yang ambil Yang letak Maka tuan badan Tidak berdosa Orang yang upload Yang berdosa Faham? Berhentilah Kita duduk Letak video-video Bisnes Benaga dan sebagainya Dedah aurat Faham lagi? Dedah aurat ini Adalah perintah Iblis Tutup aurat itu Perintah Allah Faham lagi? Haa Lepas tu pernah Seorang Perempuan Dia kata Saya nak tutup Pakai tudung Tapi suami saya Tak bagi Haa Haa Dia kata Saya nak pakai tudung Tapi suami saya Tak bagi Jadi saya tak boleh pakai Kita jawab Itu bukan suami awak Itu Iblis Haa Haa Kerana konsep Agama Islam Apa yang Tuhan Wajibkan Maka siapa yang Larang Ialah Iblis Iblis Sentiasa Menyuruh Perkara yang Tuhan Larang Dan Iblis Sentiasa Melarang Apa yang Tuhan Suruh Betul atau tidak? Betul Jadi awak Tak boleh ikut Iblis itu Ikut Allah Yudnina alaihinna Min jalabi bihinna Haa Allah yang suruh Pakai tudung Untuk tutup aurat Iblis kata Jangan Allah kata Semayang Iblis kata Jangan Semayang Allah kata Bayar zakat Iblis kata Jangan Bayar zakat Allah kata Jangan minum Arak Iblis kata Minum Allah kata Pakai tudung Tapi suami Tak bagi Suami itu Iblis Faham Soalan Seterusnya Akikan Untuk anak Laki-laki Berapa Bahagian Sebenarnya Ustaz Kalau Nak Sambuk Nak Semalih Lembu Ada orang Kata Dua Bahagian Untuk Satu Anak Laki-laki Ada orang Kata Satu Supaya Jelas Faham Anak Laki-laki Kalau kita Nak dapat Yang banyak Pahala Afdal Dua Ekor Kambing Ingat Atau Dua Bahagian Lembu Tetapi Kalau kita Nak dapat Yang Sah Saja Cukup Dengan Seekor Kambing Sudah Sah Cukup Dengan Satu Bahagian Lembu Sudah Sah Jadi Jawapannya Anak Laki-laki Akikahnya Dua Bahagian Afdal Satu Bahagian Sudah Sah Faham Soalan Seterusnya Tidak Lipat Jari Kaki Ketika Sujud Adakah Sah Salat Sebahagian Ulama' Mengatakan Tidak Lipat Jari-jari Ini Adalah Tidak Sah Pendapat Ini Pendapat Yang Paling Kuat Paling Ramai Di Kalangan Sahabat Jadi Sebaiknya Kita Raikan Pendapat Ini Kerana Inilah Yang Selaras Dengan Hadis Iaitu Nabi Kata Allah Perintahkan Kita Sujud Dengan Tujuh Tulang Iaitulah Dahi Iaitulah Dua Tangan Iaitulah Dua Lutut Dan Perut-perut Anak Jari Maknanya Ini Belipat Jari Bukan Gini Dan Bukan Gini Oke Jelas Soalan Seterusnya Betul Ke Nak Sujud Sahwi Kena Niat Dulu Kalau Tak Niat Batal Semayang Jawabnya Betul Dan Tidak Betul Apa Yang Betul Kalau Kita Semayang Seorang Diri Dan Kita Nak Sujud Sahwi Wajib Niat Kalau Tidak Dikira Menambah Perbuatan Dalam Semayang Kalau Kita Semayang Berjemaah Jadi Makmum Imam Sujud Sahwi Makmum Tidak Perlu Niat Apa Apa Lagi Imam Sujud Kita Sujud Saja Kerana Mengikut Imam Faham Soalan Seterusnya Apakah Hukum Mandi Di Sunway Lagun Ada Juga Apa Hukum Mandi Di Sunway Lagun Jawabnya Mandi Di Mana Mana Pun Harus Keedah Hukum Kita Asalnya Semua Diharuskan Melainkan Jika sudah Ada dalil Yang menunjukkan Tidak Harus Makna Konsep Islam Ini Dia Harus Dulu Kemudian Baru Jadi Haram Ada Sebab Bukan Haram Dulu Jadi Melancong Harus Main Bola Harus Main Snooker Harus Main McMintone Harus Pergi Mancing Harus Main Dam Harus Berniaga Harus Buka Kedai Harus Semua Harus Dulu Menyanyi Harus Bila Haram Jika Langgar Peraturan Bila Bola Itu Asal Harus Jadi Haram Tak tutup Arat Haram Jadi Haram Kerana Tak tutup Arat Kerana Main Bola Tak tutup Haram Bila McMintone Jadi Haram Kerana Tidak Semayang Booking Dewan Pukul 7 Sampai Pukul 10 Hangus Maghrib Faham Jadi Haram Kerana Main McMintone Atau Tinggal Solat Tinggal Solat Habib Faham Sudah Jadi Mandi Harus Mandi Laut Harus Mandi Sungai Harus Mandi Longkang Harus Mandi Apa lagi Mandi Waterfall Terjung Harus Mandi Air Limbong Harus Mandi Laut Harus Mandi Pantai Harus Mandi Pasir Harus Bila Haram Dia panggil Aridriun Sebab-sebab Yang mendatak Kenapa Mandi di Sunway Lagun Jadi Haram Kerana Kerana Orang 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 Nampak Aurat Kita Terak Apa Mana Aurat Anggota Badan Yang Wajib Tutup Bila Pergi Mandi Buka Tutup Buka Yang Wajib Jadi Tak Buat Haram Faham Oh Bagus Faham Jadi Kalau Kita Mandi Sambil Lagun Mandi Telanjang Tapi Kita Seorang Yang Ada Di Selangor Orang Lain Cuma Meninggal Harus Faham Jadi Masalah Aurat Kena Faham Betul Orang Perempuan Pakai Bikini Two Piece Orang Putih Panggil Kita Okey Lagi Pakai Seluar Pendek Bini Kita Kalau Cina Kalau Orang Kapek Two Piece Sini Tempurung Dua Biji Sini Curry Pups Keping Tarik Tali Tepi Halal Ke Haram Tengok Haram Majlis Itu Jadi Majlis Maksiat Jadi Hukumnya Kalau Begitu Haram Nak Mandi Boleh Mandi Di tempat Tertutup Sekarang Ada Hotel Hotel Yang Dalam Bilik Hotel Itu Ada Kolam Renang Di Pondisi Ada Satu Yang Bunga Penila Panggil Lupa Aku Tak Duduk Tak Tak Duduk Abang Tersaudah Bukan Bukan Kenapa Jadi Abang Tersaudah Alexis Di Ampang Dekat KSEC Saya Tengok Ada Satu Dalam Apartment Dalam Satu Bangunan Yang Siap Bilik Kita Ada Kolam Tak Besor Muat Mandi Dengan Keluarga Kita Bini Kita Boleh Mandi Itu Betul Tak Itu Tak Payah Pakai Karipak Kita Dua Orang Mandi Gita Macam Doraemon Dung Itu Halal Ke Haram Halal Kerana Tidak Ada Mata Yang Melihat Islam Itu Indah Bukan Agama Haram Islam Itu Agama Mengawal Bukan Tak Boleh Tapi Ada Solusinya Jadi Yang Galak Gata Sangat Nak Mandi Open Lagu Pergi Sewa Lexis Lexis Tak Mahal 700 Satu Malam Nak Bawa Bini Seronok Halal Ke Haram Kita Bini Mandi Telanjang Halal Halal Nak 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 Yang Tua Tua Pengurusi Puan Faham Lagi Sebab Dia Orang Nak Jimak Tak Lidah Tak Ada Kemampuan Jadi Berseronok Seronok Dengan Melihat Sepah Ni Ingat Ingat Abang Jadi Ustaz Kata Tadi Boleh Mandi Telanjang Kita Bini Puan Bini Pengurusi Kata Jadi Kita Mandi Telanjang Malam Boleh Gitu Ya Allah Penerukan Suaranya Ya Allah Buat Lalu Malam Bini Bini Masuk Wanit Telanjang Pengurusi Puan Tengok Bini Telanjang Meninggal Dunia Aduh 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 Soalan Seterusnya Aduh Menasihat Orang Lain Yang Suka Menlewatkan Salat Hingga Terkadang Tertinggal Salat Semayang Ini Wajib Dan Dia ada Waktu Sesungguhnya Semayang Lima Waktu Ialah Kewajipan Yang Wajib Atas Orang Beriman Dan Dia Ada Waktu Masing-masing Maka Kita Nak Semayang Asal Mesti Dalam Waktu Asal Semayang Maghrib Dalam Waktu Maghrib Tak Boleh Campur Campur Maka Musafir Itu Lain Boleh Jamak Maka Setiap Semayang Waktu Waktu Wajibnya Itu Adalah Luas Bukan Pada Ketika Azang Saja Maksudnya Wajib Semayang Ini Wajib Yang Diluaskan Waktu Maksudnya Kalau Maghrib Itu Dari Tujuh Setengah Dan Isyak Itu Lapan Setengah Maknanya Dalam Waktu Sejam Itulah Waktu Wajibnya Bukan Mula Mula Faham Lagi Makna Kalau Maghrib Tujuh Setengah Boleh Semayang Tujuh Setengah Boleh Tujuh Empat Boleh Tujuh Lima Boleh Tujuh 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 Lapan Suku Lapan Dua Semua Boleh Cuma Ingat Dalam Sejam Waktu Maghrib Dalam Dua Jam Waktu Asal Dalam Tiga Jam Waktu Zuhur Dalam Sejam Suku Waktu Subuh Dia Ada Lima Waktu Waktu Pertama Waktu Padilah Waktu Yang Paling Awal Paling Banyak Pahala Waktu Yang Kedua Sebelum Minit Lepas Adan Dia Banggil Waktu Ikhtiar Waktu Yang Kita Boleh Pilih Waktu Yang Ketiga Waktu Jawas Harus Kita Semayang Contoh Waktu Jawas Semayang Zuhur Pukul Tiga Setengah Waktu Harus Bukan Haram Dan Dia Ada Waktu Karah Waktu Makro Lima Minit Dua Minit Lagi Nak Masuk Waktu Lain Waktu Karah Dibenci Kalau Semayang Waktu Itu Maksudnya Semayang Tidak Biasa Semayang Nyesah Tapi Pemilihan Waktu Itu Tidak Disukai Oleh Allah Kalau Kita Sengaja Dan Ada Satu Waktu Yang Memang Haram Iaitu Bukan Perbuatan Semayang Haram Melambatkan Itu Yang Haram Faham 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 Melainkan Waktu Isya Rakyat Panggil Waktu Isya 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 Ini Lain Dari Yang Lain Kerana Kita Semayang Awal Boleh Tadi Lapan Setengah Sepuluh Setengah Pun Boleh Dua Belah Malam Pun Nabi Sallallahu Sallam Waktu Isya Ada Dua Waktu Satu Awal Azan Lapan Setengah Kemudian Yang Kedua Nabi Semayang Lewat Menunjukkan Dua Waktu Ini Dua Berpahala Belaka Jadi Kalau Kita Tak Ada Sebarang Program Abba Semayang Isya Masuk Waktu Isya Kalau Ada Program Abba Semayang Selepas Selesai Program Faham Faham Soalan Seterusnya Ayah Saya Meninggal Dunia Meninggalkan Sedikit Arta Ayah Meninggal Dunia Tanpa Menunaikan Hukum Haji Adakah Patut Arti Yang Deringat Oleh Ayah Guna Untuk Haji Jika Itu Siapakah Yang Bertanggung Untuk Tunai Haji Tersebut Bagus 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 Untung Mari Mengaji Duk Rumah Bukan Lari Rumah Kita Ini Nak Pergi Kuliah Bini Tak Pergi Nak Pergi Mana Ada Kuliah Mana Jangan Pergi Saya Takut Duk Seorang Semalam Kan Ada Macam Anak Katak Tau Dekat Dapur Dekat Dengan Kaki Air Anak Katak Punya Pasal Laki Tak Ging Mengaji Nabi Nabi Ibrahim Dengan Siti Hajar Siti Hajar Bawa Nabi Ismail Atas Dukung Faham Mana Maksud Di Lembah Mekah Belum Ada Kaabah Belum Ada Rumah Takde Orang Takde Kampung Takde Sebai Takde Makanan Takde Duit Takde Air Terak Pangah Panah Nabi Ibrahim Dipanggil Pulang oleh Allah Ke Palestine Meninggalkan Dua Beranah Bertahun Tahun Di Bumi Mekah Belum Ada Rumah Orang Belum Ada Apa Kita Tinggal Bini Sekejap Dalam Rumah Ada Kipah Ada Nasi Ada Air Ada Macam Macam Benda Tak Sejang Tak Sanggup Tinggal Bini Untuk Datang Benda Yang Wajib Jawab Di Hadapan Allah Atas dunia Macam-macam Kita Beli Sping 3 6 0 4 8 0 Akhirat Mus Sping Kelepuk Kelepuk Berleping Allah Masalah Muhammad Okay guys Itulah tadi guys Cerama Ustadz Azhar Idrus Yang Masya Allah Banyak sekali Pengetahuan Ataupun Ilmu Yang kita Dapat Sesuai Daripada Pertanyaan Pertanyaan Yang Disampaikan Oleh Jemaah-jemaah Masa itu Dan Masya Allah Kita Menambah Ilmu Dengan Mengaji Via Online Bersama Ustadz Azhar Idrus Ini Dan Juga Ada Kelakarnya Ya Allahu Alkabar Saya Sampai Sakit Perut Tadi Itu Guys Mau Berhenti Tapi Gimana Gitu Kan Yaudah Tapi Memang Kelakar Lawakan Daripada Ustadz Azhar Idrus Di Luar Nalar Seperti Itu Guys Tapi Yang Terpenting Adalah Kita Memang Harus Teman Teman Jangan Sampai Istilahnya Ya Kita Terlalu Apa Namanya Mengentengkan Mengentengkan Itu Lalai Terhadap Waktu Salat Kalau Istilahnya Asal Tinggal 5 Menit Baru Kita Salat Itu Waktu Yang Dibenci Jadi Sebaik Baiknya Waktu Adalah Ketika Adhan Ataupun Sebelum Kita Istilahnya Adhan Kita Menunggu Itu Afdol Salat Seperti Itu Tapi Kalau Ada Istilahnya Dalam Perjalanan Ya Nah Disitu Mencari Waktu Yang Tidak Dibenci Alah Subhanahu Ta'ala Kalau Memang Darurat Memang Betul Ada Hal Penting Seperti Itu Beda Lagi Semoga Ngaji Kali Ini Dapat Menambah Kauasan Dan Meketakuan Kita Semua Semoga Kita Termasuk Orang Yang Istiqamah Dalam Mengerjakan Kebaikan Kebaikan Dan Mengerjakan Kewajiban Kita Sebagai Seorang Muslim Terima Kasih Tengok Semoga Allah S.W.T Memberikan Kesehatan Dan Melindungi Usaha Azhar Idrus Daripada Segala Marah Bahaya Malah Betaga Bencana Serta Berbagai Macam Penyakit Amin Amin Ya Rabbil Alamin Oke Guys Buat Teman Teman Semua Terima Kasih Banyak Terima Kasih Sudah Support Terus Channel Ini Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Karena Itu Sangat Berarti Bagi Saya Di Share Di Share Ke Social Media Ada Facebook Twitter Instagram Pokoknya Share Ada Whatsapp Itu Share Ke Grup Yang Masuk Terima Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Segala yang benar dari Allah Dan Apabila ada kesalahan Itu Murni Karena Kebodohan Saya Terima Kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya